jadi ya kemarin review apa sih yang sisurei arigato ya kalau masalah sisurei arigato seperti yang kalian baca di title di bawah isi di dalam patak ini adalah PB kedua horimiyona ya terima kasih Nobuta power shop seperti biasa jadi ya kita bakal buka ini adalah review ini ini adalah sih bukan single ini fotobook kedua horimiyona aku lupa judulnya apa jadi ya yang pertama ada udah di review berapa tahun yang lalu tiga tahun yang lalu kita bakal buka bersama-sama ini ini dia fotobooknya masih di bubble wrap padahal ini bukan barang elektronik tapi di bubble wrap ini ini dia pb-nya kita buka bersama-sama jadi ada dapet PP by the way nogi kicang Oh kita buka kelihatan kalau di kamera jadi kita buka dulu bersama-sama aku lupa wuhuhuhu ini dia fotobooknya fotobook kedua dari horimiyona ini bagian depannya covernya bagian belakangnya dan ini biasa kalau belanja di Nobu aku pasti dapet PP dan itu PP nya apapun biasanya random dan ini dapetnya kicang ini set 2015 Februari set ketiga dari bulan Februari 2012 kita bakal buka bersama-sama ini hu 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 iya ini dia fotobooknya ini sudah lebih penting kan ini yang cover luarnya biasa kalau PB biasanya suka ada cover cover luar dan cover dalam jadi cover dalamnya untuk bagian depan dan ini bagian depan NSFW by the way karena ini Oh ya not for kids juga bodo amat nah ini dia bagian belakangnya saya suka sekali ini bagian depannya dan disini dia ternyata mendapatkan sebuah foto pek bukan foto pek tapi postcard ya udah dapet postcard Myona ya Oh oh ada tulisannya Onaji Komera Reta Shashin Shunonaka Demo Coko 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 Fusaketeru Kara Mitsuke Mitsuketene Myona maaf aku bahasai bahasa Jepangnya aku aku tuh baca bahasa Jepang udah kayak ngaji gitu loh karena saya nggak bisa bahasa Jepang ya ini dapet poster juga poster size B2 semain gede oh oh segede yang entame ya by the way ya dapet kayak gini semain karena saya mau bongkar-bongkar poster-poster saya kalau kalian nggak tahu bagaimana tata-tata poster saya nonton lagi yang Insight Blue Cinema 15 room ada di I di sebelah sini ya kalau niat bikinnya juga ya ini bagian ini dia covernya ini ya terus halaman pertama adalah di di ini di Halim eh bukan di Halim ini di apa di Husein tadi di Husein di Husein ya ini kita lihat ya ini ada di Punclut ya sedang di Punclut ya Miona nih pakai Geruda Indonesia by the way oh ini eh ini di Taman Buah di Lembang ya di Lembang pokoknya bagus nih suka saya shot kayak gini ini sebenarnya tuh saya menunggu yang NSFW-nya oh sudah otw sebetulnya sudah mulai mijugi-mijugi-an sudah mulai mijugi ini udah selesai mijuginya sekarang ada di pinggir laut nggak tahu nih angkuban parahu keingetan nih maksud kayak gini kalau buat wallpaper HP ya sekarang ada keluar belum sih udah ya kalau nggak salah kalau nggak salah sih udah nih oh aduh astaga aku mau nunjukin tapi NSFW-nya sebetulnya kita pakai sesuatu aja ini sebetulnya bagus ini sebetulnya shotnya saya suka gitu udah gini aja nah ya ya kok jadi suka gitu jadi makin suka sama hari Miona nggak papa kita karena kalau saya tidak suka Miona saya tidak bakal beli PB ini hahaha ini bagus nih tuh sudah mulai di pantai ini bagus nih somehow ya ini lagi belanja di pasar pasar Banyongsoang ya ini bagus nih suka saya padahal covernya pakai ini ini aja gitu tapi nggak pakai Miona adalah sebetulnya cerminan sempurnaan tapi masih sempurna umizawa uminami ini makan nggak pakai baju gitu ya ampun tapi bagus nih shotnya super saya ini lagi di pantai Pasar Putih Padang ya by the way di pantai Padang ini juga bagus ini juga entah kenapa ini suka tiba-tiba-tiba shakit kayak begini ini nah ini nah ini bagus juga dan kembali lagi ke scene kasur ya wuhh pakai birthday shoot aduh astaga kok muncul fetish saya si anjing teo ini juga bagus nih ini shot bagus saya suka shakit seperti itu sebelumnya nih tiba-tiba kebobohan gitu tuh nih entah kenapa padahal yang tengah-tengahnya pasang kayak gini juga bagus gitu loh entah orang-orang suka banget sama yang retro cam retro cam gini meskipun ini sebetulnya bukan retro gitu nih di katukan ini yang sebetulnya benci kelihatan nggak sih ini ngeblur jadi dia pakai shutter speednya lumayan tinggi kayaknya nih lagi kampai-kampai dia sosokan ini padahal dia minumnya jus jeruk terus ini lagi makan di pizza by the way aku juga lagi makan pizza ya aku lagi makan makan pizza tuh anjing tuh ah TH tuh terima kasih memang juga memang bojek ya terus ini juga Oh bagus ini jadikan wallpaper komputer dan Oh Miona self-produce corner ya nih kayak Q&A-nya gitu juga kayak apa ya ada corner-corner gitu ini juga sama Miona's fashion dan ini bagian terakhirnya yay ini fotografernya Oh tak kewdece bukan ini bukan lukman biasanya lukman jadi ya ini dia fotobuk dari Miona yang kedua Hai kalau untuk overview jujur orang lebih suka yang ini orang suka ini daripada yang sebelumnya Miona apa ya shotnya juga lebih lebih bagus daripada yang PB pertama dan juga dia rambutnya panjang itu yang jadi poin terpenting sebetulnya Miona rambut panjang itu adalah sebuah sebuah keagungan Tuhan gitu ini dia review singkat dari fotobuknya Miona kalau kalian penasaran dengan isinya yang lebih banyak silahkan jangan beli jangan beli jangan download yang scannya tapi kalau emang bener-bener kepepet ya udah nggak apa-apa jadi ya jadi orang makasih ada menonton eh jangan lupa makan buah kalau enggak makan buah nanti jadi sariawan ya